Intro Shalom Bapak Ibu Saudara semua, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Satu ayat mengatakan hati yang gembira adalah obat yang mancur. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang perlu dibantu doa, silahkan menghubungi nomor yang tertera selama ibadah berlangsung. Sebelum kita mengikuti ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau bersyukur untuk semua kasih karuniamu, pemeliharaanmu, kasih sayangmu buat kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami kembali untuk beribadah saat ini. Biarlah Engkau menjadi pusat ibadah kami Tuhan, biarlah kami boleh menikmati hadiratmu dan sukacitamu penuh di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah saat ini, mari kita masuk di dalam hadiratnya. Kita menyembah dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, bahkan Engkau sungguh baik Yesus. Kami bersyukur Bapak. Yesus, kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus, kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku mau memujimu, ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku mau memujimu, ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan Tertuju padamu, Tuhan dan rajaku Tertuju padamu, Tuhan dan rajaku Semua jiwa Dan nafasku Menyembah Yesus yang hidup Mari sama-sama katakan Ku mau memujimu, ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu, ku selalu pujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujimu Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan Hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu, ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan Hanya bagi Tuhan Berikan suara-suaraimu bagi Tuhan kita yang dasyat Haleluya Biarkan setiap segala kemuliaan Hormat Hanya bagi Tuhan yang besar Haleluya Kami siap memujimu Tuhan Kami siap menyembahmu lebih lagi Sebab engkau yang layak terima pujian Engkau yang layak terima hormat kami Yang siap puji Tuhan Dan berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Haleluya Yesus kau kekuatan di hidupku Takkan gentar langkaku Kau angkat tanganku Kau angkat tanganku di saat ku jatuh Kau langsung berkuatku Lembah yang kelamkan ku lewati Sebab engkau sertaku Dengan imanku Tuhan Dengan imanku ku diselamatkan Oleh kuasa Yesusku Mari angkat kedua tanganku Ku surakan haleluya Ku surakan haleluya Namamu berkuasa Surga bumi nyatakan Ku angkat tanganku Nyatakan kau hebat Allah yang berkasa Apakah berkuasa selamanya Oh 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 Katakan Yesus kau Yesus kau kekuatan di hidupku Takkan Takkan gentar langkaku Kau angkat tanganku di saat ku jatuh Kau langsung berkuatku Kau langsung berkuatku Kau langsung berkuatku Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Ku surakan haleluya Namamu berkuasa Surga bumi nyatakan Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Ku surakan haleluya Ku angkat tanganku Ku surakan haleluya Namamu berkuasa Surga bumi Surga bumi nyatakan Surga bumi nyatakan Surga bumi nyatakan Ku angkat tanganku Ku surakan haleluya Namamu berkuasa Surga bumi Surga bumi Surga bumi ya Tuhan Oh ku akanергanku Alhamdulillah takkan kau heran Alah yang perkasa Berkuasa'samanya Berikan tebankan sekali bagi Tuhan kita Hidupku menggenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Murikan dengan rohmu Hidupku menggenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Oh hidupku Hidupku menggenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Engkau Tuhan Allah yang berkasa Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Yesus Terima sempat hati Untuk selama-lamanya Hidupku menggenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku di dalamku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Hidupku menggenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Kau bersamaku di dalamku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Sekali lagi kau takkan Hidupku menggenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Kau bersamaku di dalamku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Sudah sekalian tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan Biar kita siapkan hati Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan wanita Yang adalah anak sulung saya Jessica Abraham Dan saya percaya Firman Tuhan ini akan memberkati kita Karena firman akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi pembawa harapan Dan damai bagi orang-orang di sekitar Mari kita berdoa Bapak Surgawi Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Supaya ini sungguh-sungguh memberkati dan membekali kami Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Shalom saudara Hari ini saya Jessica Abraham Akan menyampaikan pesan Tuhan yang bertemakan Pembawa damai dan harapan Namun sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita Untuk membuka kitab kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 Matius 5 ayat 9 berkata Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Damai dan harapan adalah dua hal yang berangsur-angsur hilang di tengah-tengah kita Apalagi di tengah pandemi seperti ini Banyak orang yang mulai mengalami ketakutan Mereka awalnya merasa takut untuk keluar rumah Jangan-jangan nanti tertular oleh penyakit Covid-19 Mereka kemudian juga jadi takut ketemu orang Karena mereka merasa saya tidak tahu ini orang udah kemana aja Dan kalau saya bertemu dengan dia Jangan-jangan saya juga bisa terjangkit penyakit ini Sehingga mereka berusaha untuk tetap ada di dalam rumah atau di dalam ruangan Namun kemudian mereka juga mulai berfikir Bagaimana nanti kalau ternyata Virus ini bisa ditularkan lewat udara Sehingga mereka mulai takut untuk berada di dalam ruangan Banyak orang-orang yang memutuskan untuk tetap tidak datang ke kantor Karena mereka melihat ada beberapa kejadian Orang-orang yang justru datang ke kantor Melalui sirkulasi udara yang tertutup Malah terjangkit penyakit ini Dan ternyata bukan hanya masalah kesehatan Tetapi damai ini mulai hilang juga Ketika mereka mengetahui Dampak dari Corona 19 yang mengguncang perekonomian dunia Ada beberapa negara yang sudah menyatakan bahwa Mereka masuk ke dalam resesi Dan Indonesia meskipun puji Tuhan Belum menyatakan dirinya resesi Tapi dari progres yang kita lihat Kita melihat ada perlambatan ekonomi yang secara luar biasa terjadi Dan banyak juga orang yang mulai merasakan Adanya penurunan dari pendapatan mereka Mereka ada beberapa yang dipecat Mereka yang tidak dipecat mengalami penurunan gaji Sementara mereka yang memiliki bisnis usaha Biasanya pun omsetnya jadi menurun Apalagi anak-anak muda yang baru saja lulus Berusaha untuk mencari pekerjaan Itu juga merupakan sebuah hambatan buat mereka Sulit untuk mereka menemukan pekerjaan yang cocok di masa-masa ini Dan saya melihat dari hal-hal yang terjadi ini Ada begitu tekanan, ada banyak tekanan Ada orang-orang mulai merasa stres Dan salah satu hal yang seringkali terjadi ketika orang merasakan stres Adalah mereka mulai lebih sensitif Mereka mulai lebih cepat marah Mereka mulai lebih ketika berkata-kata mengeluarkan kata-kata yang begitu pedas Sehingga akibatnya Orang-orang yang ada di sekitar mereka yang terkena dampaknya Keluarga Mungkin di dalam pasangan suami istri Suami istri mengalami masalah Pertikaian, pertengkaran Atau kepada anak-anak mereka Jadi kita bisa lihat ternyata Karena adanya pandemi COVID-19 ini Bukan hanya itu merusak kesehatan kita Merusak ekonomi kita Tapi ternyata ini berakibat buruk Kepada kesehatan dari keluarga-keluarga yang ada Bahkan saya dengar ada berita yang mengatakan Di Indonesia dan juga di luar negeri Ada peningkatan jumlah perceraian karena virus Corona ini Ternyata tekanan-tekanan yang membuat mereka begitu cepat marah Menjadi emosi Kata-katanya menjadi pedas Membuat keluarga-keluarga tidak bisa bertahan lagi Kemarin saya melihat ada sebuah video singkat Sebuah Ada orang yang mengambil video orang-orang yang sedang mengantri Mereka pikir ini mereka sedang mengantri sembako Mungkin ada bantuan sosial yang dibagikan Tapi ternyata antrian yang panjang ini Adalah antrian dari orang-orang yang mendatangi pengadilan agama untuk bercerai Saya mendengar kasusnya bahkan melonjak tiga kali lipat dari yang biasanya Satu hari bisa ada sekitar hampir tiga ribu permohonan perceraian Dan saya melihat disini ternyata dampak yang ditimbulkan Corona Membuat banyak orang berhenti dan menyerah Tetapi di sisi lain saya melihat ada sebuah hal yang berbeda Ternyata ada orang-orang yang justru menganggap Corona ini sebagai blessing in disguise Atau berkat yang tersembunyi Mengapa? Karena mereka mengaku bahwa mereka tidak pernah memiliki kesehatan keluarga yang lebih prima Yang lebih baik lagi selain ketika ada virus ini Ayah ibu yang biasanya tidak pernah ketemu dengan anak-anaknya Sekarang jadi bisa bertemu dengan mereka Ayah yang biasanya sibuk mencari uang Biasa pergi pagi pulang malam Tidak sempat untuk berbincang-bincang dengan istrinya Sekarang mulai lebih romantis lebih harmonis lagi Mereka memang secara keuangan mengalami penurunan Tetapi mereka memiliki waktu yang baik untuk mereka bisa saling berbicara Ada orang-orang yang mengaku bahwa Wah saya merasa seperti kita lagi pacaran lagi nih Karena ada waktu yang mereka punya yang mereka kemudian gunakan dengan baik Ada anak-anak yang awalnya tidak mau berbicara dengan orang tua mereka Karena mereka beranjak remaja Mereka mulai merasa orang tuanya tidak peduli lagi Toh mamah papa tidak pernah ada di rumah Tetapi saat ini mamah dan papa sering ada di rumah Bahkan mama menolong dia untuk melakukan banyak sekali pekerjaan rumah Dan anak ini berkata Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan yang lebih dibandingkan kebahagiaan yang saya rasakan Dan disitu kita bisa melihat ternyata Dari satu hal yang sama Dari keadaan yang sama Ada dua jenis keluarga Satu yang tidak bisa bertahan Yang memutuskan untuk bercerai Yang mengatakan ini terlalu stressful Buat mereka terlalu banyak tekanan Mereka menghentikan Mereka mengambil keputusan untuk berhenti Tapi di sisi lain Dengan adanya Kondisi yang sama Justru keluarga ini menjadi lebih rukun Mereka mulai bisa membangun mesbah keluarga Mereka yang sudah tidak pernah berbicara Jadi kembali berbicara Kenapa bisa? Jawabannya adalah Karena mereka memiliki sikap dan respon yang berbeda Mungkin saudara pernah tahu Satu alat yang dinamakan termometer Termometer ini adalah alat yang kita biasa gunakan Untuk mengukur suhu Jadi termometer ini ditentukan oleh Keadaan sekitarnya Ketika keadaan di sekitarnya panas Maka termometer ini menjadi merah Menunjukkan dirinya juga menjadi tinggi angkanya Tetapi ketika keadaan di sekitarnya dingin Termometer mulai menurunkan Tandanya Menjadi warna biru Kita melihat termometer ini dipengaruhi oleh sekitarnya Tetapi ada alat lain yang disebut dengan termostat Termostat ini bukan dipengaruhi oleh keadaan Tetapi dialah yang mempengaruhi keadaan Termostat ini biasanya dipakai Untuk menyalakan AC atau air conditioning Terutama di negara-negara yang ada di barat Tanpa harus kita mencet tombol remote Mereka bisa tahu Oh saat mungkin suhu sudah mulai panas Dia mulai merasakan Oh ini sudah bukan 22 derajat nih Ini mungkin sudah 26 atau 27 bahkan Dan mereka bisa menentukan untuk menyalakan AC Kemudian suhu udara yang ada di sekitarnya menjadi dingin Karena termostat ini bersikap Atau memiliki fungsi yang aktif Dia yang menentukan keadaan di sekitarnya Hari ini kita juga mau belajar Sebagai seorang Kristen harusnya Kita hidup bukan seperti termometer Tetapi kita hidup sebagai termostat Kita bukan pasif menerima apa yang terjadi di kehidupan kita Kemudian kita bereaksi negatif Tetapi justru kita harus bisa mengatur keadaan kita Sepanas apapun keadaan kita Seburuk apapun keadaan kita Kalau kita punya prinsip saya pengen jadi orang Kristen termostat Yang aktif Saya ingin saya yang menentukan keadaan di sekitar saya Maka kita bisa melakukan hal tersebut Dan inilah yang ditulis tadi di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 Saya suka sekali dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan Blessed are the peacemakers For they will be called children of God Kalau di dalam bahasa Indonesia mereka berkata Orang-orang yang membawa damai Adalah orang-orang yang akan disebut sebagai anak-anak Allah Tetapi dalam bahasa Inggrisnya Membawa damai itu diterjemahkan sebagai Peacemaker Bukannya bring peace Artinya Orang-orang ini memiliki sesuatu yang aktif Yang mereka ciptakan Kemana pun mereka pergi Mereka yang menentukan Yang membuat dan mengusahakan adanya kedamaian Jadi sekali lagi keadaan damai Keadaan yang penuh harapan seharusnya Tidak ditentukan oleh lingkungan Tidak ditentukan oleh virus Corona Tetapi kita lah yang harus menentukannya Memang di dalam bahasa Ibrani Katapis atau damai ini memiliki makna yang sangat luas sekali Mereka bukan hanya berbicara tentang Ketenangan atau tidak adanya konflik Tetapi mereka berbicara soal Adanya sebuah keutuhan Adanya sebuah keadaan yang ideal Yang seharusnya terjadi Jadi seorang peacemaker Atau pembawa damai Bukan hanya orang yang menghentikan konflik Tetapi justru mereka yang membawa keutuhan terjadi Kalau mereka melihat ada sesuatu yang buruk Mereka bisa ubahkan menjadi sesuatu yang baik Keadaan yang tidak ideal Mereka bisa ubahkan menjadi sebuah keadaan yang ideal Dan inilah yang ingin kita tuju Di dalam Alkitab ada seorang yang dikenal sebagai peacemaker Dia dikenal sebagai pembawa damai Dan luar biasanya sebetulnya Orang ini memiliki nama asli Tetapi karena karakternya yang luar biasa Karakternya yang membawa damai Dia justru lebih dikenal dengan sebutan yang lain Mungkin kalau kita bisa bandingkan dengan kehidupan kita Saya punya seorang teman Yang dipanggilnya Baha Kenapa? Ketika dia tertawa Orang-orang pasti tahu Dia itu sedang tertawa Karena dia suka sekali bersuka cita Dan ketika dia tertawa Dia selalu tertawa Jadi akhirnya Banyak sekali orang yang tidak tahu nama asli dia Tetapi orang memanggil dia sebagai Baha Begitu juga dengan orang ini Orang ini nama aslinya adalah Yusuf Tetapi dia dikenal dengan nama Barnabas Artinya adalah anak penghiburan Bahkan nama Barnabas ini sebagai Yusuf Hanya satu kali disebutkan di dalam Alkitab Kemudian Alkitab menyebutkan dia sebagai julukannya Yaitu Barnabas Son of encouragement Anak penghiburan Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kemana pun dia pergi Dia selalu membawa penghiburan Dia selalu membawa encouragement Dia selalu membawa semangat bagi orang-orang di sekitarnya Bagaimana dengan anda? Apakah saudara dikenal sebagai orang yang suka membawa penghiburan Membawa damai, membawa harapan Bagi orang-orang di sekitar kita Apakah justru kita dikenal sebagai orang yang pesimis Yang tidak bisa memandang masa depan Yang selalu menyesali masa lalu Dan tidak bisa menikmati hari ini Mari kita sama-sama belajar Ada dua hal sederhana yang Barnabas lakukan di dalam kehidupannya Yang kita juga perlu tiru sebagai anak-anak Allah Sehingga kita bisa membawa damai dan harapan di sekitar kita Terutama di dalam keluarga kita Apalagi menghadapi waktu-waktu seperti ini Yang pertama saya melihat Barnabas adalah seseorang yang memberikan kepercayaan Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26 sampai 28 Dikatakan di sana Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Tetapi semuanya takut kepadanya Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan Di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan Tentu kita tahu siapa Saulus Karena kita mengenal dia dengan sebutan yang baru yaitu Paulus Paulus adalah seorang yang menulis alkitab perjanjian baru Dia menulis kitab yang sangat banyak yang kita ketahui sekarang Bahkan hampir lebih dari setengah perjanjian baru dituliskan oleh rasul Paulus Tetapi yang menarik adalah sebelum dia dikenal sebagai seorang rasul Paulus pernah diragukan Karena sebelum dia bertobat dia adalah seorang yang suka menyiksa jemaat Dia adalah seorang yang suka memasukkan orang-orang Kristen Pengikut Kristus dimasukkan ke dalam penjara Sehingga ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah jalan Ketika dia hendak menceritakan tentang firman Tuhan Dia sudah berkata saya menjadi seorang murid Kristus Banyak yang tidak percaya Orang-orang mulai meragukan dia Tetapi tidak demikian dengan Barnabas Firman Tuhan dengan jelas menyebutkan bahwa Barnabas menerima dia Meskipun orang-orang di sekitarnya meragukan Meskipun orang-orang di sekitarnya mencurigai bahkan Jangan-jangan Paulus adalah seorang mata-mata yang dibawa untuk menghancurkan komunitas Kristen saat itu Tetapi Barnabas dia memberikan kepercayaan kepada rasul Paulus Dan dialah orang yang mendamaikan rasul Paulus dengan murid-murid yang lain Bahkan ketika dia datang ke Antiok Dia juga yang menjemput Paulus dari Tarsus Untuk datang ke Antiok dan mengajar bersama-sama dengan dia Di sini kita melihat ternyata ada banyak perselisihan Yang terjadi karena tidak adanya kepercayaan satu dengan yang lain Seringkali ketika kita tidak percaya kita menjadi ragu Pertanyaan-pertanyaan yang kita keluarkan cenderung bernada negatif Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan juga melemahkan Coba saudara bisa bayangkan Kalau tidak ada Barnabas Mungkin saat itu Saulus yang baru bertemu Yesus Yang baru saja menjadi murid Dia banyak ditanya Mungkin banyak dikecam Banyak diragukan Kira-kira apa perasaan Paulus saat itu Tapi karena ada Barnabas Mereka bisa melihat sesuatu yang baik Di dalam kehidupan Paulus Karena ada Barnabas Barnabas yang memberikan kepercayaan kepada Paulus Membuat Paulus bisa benar-benar mencapai Apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya Bagi kita sangat mudah untuk mempercayai orang-orang yang kredibel Tapi Barnabas Dia percaya bahwa orang yang buruk sekalipun Yang punya masa lalu yang buruk sekalipun bisa diubahkan Di dalam keluarga kita Tentu kita harus memiliki kepercayaan Karena itu justru mendorong seseorang untuk dapat mencapai kesuksesan Apakah kita seseorang yang lebih mudah menahan kepercayaan kita Kita malah melemahkan suami kita Melemahkan anak kita Melemahkan istri kita Kita mempertanyakan keputusan-keputusannya Mungkin suami anda jatuh usahanya Dan dia baru hendak bangkit kembali Tapi sebagai seorang istri anda malah mempertanyakan dia Atau mempersalahkan dia Atau mungkin kepada anak kita Kita mempertanyakan dia, mempersalahkan dia Sehingga mereka merasa tidak memiliki kepercayaan Atau istri saudara mungkin yang juga memiliki ide Untuk mulai bisnis, catering dan sebagainya Saudara malah mempersalahkan dia, mempertanyakan dia Saya pernah melihat dan mendengar Satu kisah seorang pria Yang mengalami kegagalan yang luar biasa dalam hidupnya Dia pernah kehilangan pekerjaan Dia pernah depresi Dia pernah berhutang sampai asetnya semua disita oleh bank Dia juga pernah mencalonkan diri menjadi seorang politikus Tetapi tidak berhasil Sehingga dia harus kalah Dan saat itu seperti keadaan ini sangat-sangat tidak menyenangkan untuk dia Tapi yang luar biasanya Dia berhasil mencapai keberhasilan Dia dinobatkan menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16 Dan kita tahu nama orang ini adalah Abraham Lincoln Abraham Lincoln adalah seorang presiden yang bahkan sampai sekarang Dianggap yang paling sukses oleh orang-orang di Amerika Serikat Dan ada satu hal yang menarik yang dia ucapkan Ketika dia mendapat gelar presiden ke-16 Dia pulang ke rumahnya dan dia berteriak Mary, Mary, we are elected Mary, Mary, kita terpilih Padahal saat itu yang terpilih hanya dirinya Dia tidak berkata, Mary, Mary saya terpilih Tidak, tapi dia berkata, Mary, Mary kita terpilih Saat itu saya mulai bertanya Kenapa? Kenapa harus dia berkata kita? Dan siapakah Mary ini? Ternyata Mary adalah istrinya Yang dia sudah nikahi ketika dia masih muda Ketika dia masih belum memiliki apa-apa Ketika dia tidak dikenal oleh siapapun juga Ketika dia bangkrut Ketika dia mengalami banyak permasalahan Mary Todd, istri yang dinikahinya semenjak muda Berdiri di sebelah dia Dia selalu mendukung dan mendorong Abraham Lincoln Untuk menjadi seseorang yang luar biasa Dan yang lebih menarik adalah Ternyata Mary Todd ini Berasal dari orang kaya yang terpelajar Dan tentunya banyak pria-pria yang menyukai dia Tapi Mary menaruh kepercayaannya Kepada seorang yang bernama Abraham Lincoln Dan saat Abraham Lincoln sukses Dia mengatakan satu hal yang luar biasa Dia bilang Saya sukses seperti ini Karena ada seseorang yang percaya kepada saya Dan saya juga tidak ingin untuk mengecewakan dia Sekali lagi apakah kita menjadi orang yang memberikan kepercayaan Kepada orang-orang di sekitar kita Saat mereka hendak bangkit Saat mereka hendak melakukan sesuatu Apakah kita percaya kepada mereka Ataukah kita malah mempertanyakan dan meragukan mereka Kepercayaan bukan hanya menghindari konflik Tetapi kepercayaan justru mengeluarkan yang terbaik dari seseorang Saya rasa ini saat yang terbaik Untuk setiap dari kita mulai berkata kepada suami, istri, anak, kepada keluarga kita Terhadap rekan-rekan kita Kita bilang, saya percaya sama kamu Jangan berhenti dulu Dengan demikian kita membawa damai Kita bukan malah menjatuhkan mereka Tetapi justru lewat semangat kita Lewat ucapan-ucapan kita Kita bisa meneladani Barnabas Sebagai seorang yang membawa damai Hal kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Barnabas Sebagai seseorang yang membawa damai Adalah dia memberikan pengampunan Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 41 berkata Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota Dimana kita telah memberitakan firman Tuhan Untuk melihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus Tetapi Paulus dengan tegas berkata Bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka Di Pamphylia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah Dan Barnabas membawa Markus Juga sertanya berlayar ke Siprus Tetapi Paulus memilih silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu Kepada kasih karunia Tuhan Berlangkatlah ia mengelilingi Syria Dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ Dalam kisah ini ada seorang yang dikenal dengan nama Yohanes Markus Dia adalah seseorang yang dikenal sebagai Orang yang menemani perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas Dia adalah seorang yang masih muda Dan ternyata ketika dia melayani Tuhan Dia merasa ada sesuatu yang mungkin diluar ekspektasinya Sehingga di tengah jalan Yohanes Markus memutuskan untuk kembali ke Yerusalem Dan hal ini tentunya sangat mengecewakan bagi Rasul Paulus Kita melihat karakter Paulus yang keras Yang penuh dengan keinginan Yang luar biasa dalam pelayanan Justru ketika dia melihat Yohanes Markus ini Meninggalkan dia Pasti Rasul Paulus berkata Wah mungkin ini orang kurang serius Dia kurang dedikasi Dia kurang loyal, dia kurang setia Dan kemudian ketika Barnabas Hendak membawa Yohanes Markus kembali Menemani mereka dalam perjalanan misinya Rasul Paulus tentunya menentang dia Tetapi berbeda dengan Barnabas Barnabas adalah seseorang yang memberikan pengampunan Meskipun saya yakin Barnabas pun dikecewakan Tetapi Barnabas mengambil keputusan untuk mengampuni Yohanes Markus Bahkan dia dalam tanda kutip melindungi Yohanes Markus Sehingga dia rela berpisah dengan Rasul Paulus Dan pergi melayani bersama-sama dengan Yohanes Markus Saya melihat ada karakter yang luar biasa Selain memberikan kepercayaan Barnabas juga adalah seseorang yang mampu memberikan pengampunan Juga dia adalah orang yang mampu memberikan kesempatan kedua Harapan yang baru untuk Yohanes Markus Memulai kembali perjalanannya Ada sebuah kode yang berkata People let you down But do not let them get you down Orang bisa mengecewakan Tetapi jangan biarkan kita dikecewakan Orang mengecewakan itu keadaan yang kita dapatkan Mungkin ada orang yang kita sudah buat baik sama mereka Mereka berbuat jahat sama kita Itu adalah keadaan yang tidak bisa kita pungkiri Tetapi untuk dikecewakan sebetulnya itu adalah pilihan kita Jadi orang lain bisa mengecewakan kita Tapi hari ini mari kita pilih untuk mengampuni mereka Untuk membiarkan diri kita tidak dikecewakan olehnya Saya ingat ada sepasang suami istri yang sudah menikah selama 15 tahun Dan mereka merasa bahwa pernikahannya akhir-akhir ini banyak menemui masalah Terutama istrinya Saya rasa kamu sudah berbeda dari yang dulu Saya rasa banyak sekali hal-hal yang mungkin mengecewakan saya Tapi saya ingin mempertahankan pernikahan ini Kalau begitu bagaimana kita mengadakan persetujuan Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan Saya akan tulis apa kesalahannya Dan kita akan kumpulkan di dalam sebuah kotak Sehingga nanti kita bisa mendiskusikannya di akhir bulan Kalau kamu lihat saya ada kesalahan Kamu juga tulis nanti kamu masukkan ke dalam kotak yang sama Sehingga kita bisa belajar dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama Akhirnya suaminya setuju dan dia bilang Oke lah kita akan lakukan ini Dan mulai dari hari itu Setiap kali suaminya melakukan hal-hal yang membuat dia tidak suka Dia mulai tuliskan di dalam kertas Contohnya Lupa menggantung handuk basah Dia tuliskan dia masukkan ke dalam kotak Tidak mematikan TV setelah nonton Dia tuliskan dia masukkan ke dalam kotak Menarik baju dari tumpukan lemari sehingga berantakan Dia tuliskan dia masukkan ke dalam kotak Dan ketika dia menuliskan hal tersebut Kadang-kadang dia juga merasa saya ada berbuat salah pada suami saya Dan dia juga sama suaminya melihat dia dia menuliskan lalu dimasukkan ke dalam kotak Di akhir bulan mereka berdua akhirnya sepakat untuk membuka kotak tersebut Satu demi satu dikeluarkan kesalahan-kesalahan dari suaminya Dan suaminya hanya mendengarkan Ya, ya, ya saya tahu saya salah saya minta maaf Giliran suaminya yang menarik kertas tersebut dari kotak Dan membacakannya tercenganglah sang istri Karena ternyata setiap kali istrinya mengecewakan dia Yang ditulis di sana adalah Aku tetap mencintai kamu Istrinya mulai menangis dan dia merasa Saya banyak mengecewakan suami saya Tetapi suaminya mengambil keputusan untuk mengampuni dia Dia menuliskan I still love you Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam berkeluarga Apakah kita orang-orang yang selalu mengingat-ingat kekecewaan kita Ataukah kita orang yang dengan gampang mengampuni orang-orang di rumah kita yang bersalah pada kita Buat Anda yang mungkin sekarang mendengarkan kotbah ini bersama dengan suami atau anak Mari kita sama-sama lirik-lirikan dan saling pandang Dan katakan But I still love you Katakan kita tetap mengasihi mereka Kita mengampuni mereka Kita mencintai mereka Hindarkan perbuatan tidak mau mengampuni Karena itu hanya akan menyakiti satu sama lain Dan tidak membawa kedamaian Saya melihat ternyata pengampunan Barnabas Membawa perubahan yang besar terhadap Yohannes Marcus Pemuda yang dulunya pernah meninggalkan Rasul Paulus dan Barnabas dalam perjalanan di tengah jalan Dia berubah menjadi seorang pemuda Yang bahkan Rasul Paulus sendiri Anggap menjadi teman sekerjanya Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 11 Bahkan Rasul Paulus saat di penjara Dia meminta kepada Timotius Untuk membawa Yohannes Marcus datang kepadanya Karena pelayanan Yohannes Marcus ini sangat penting buat Paulus Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah Yohannes Marcus ini menjadi orang yang menuliskan Injil Marcus Betapa berubahnya anak muda ini Anak muda yang mendapatkan pengampunan dari Barnabas Dia memiliki achievement Dia mencapai hal-hal yang luar biasa Karena itu marilah kita belajar untuk mengampuni Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita Yang mungkin pernah salah kepada kita Dan kita akan melihat bahwa buah pengampunan tidak akan sia-sia Lalu pertanyaannya Apa yang bisa membuat Barnabas menjadi pembawa damai? Tidak banyak hal yang diceritakan oleh Alkitab Hanya ada satu kalimat Yang menunjukkan mengapa Barnabas bisa menjadi orang yang berbeda Orang yang membawa damai Orang yang membawa semangat Orang yang bisa memberikan kepercayaan Yang bisa mengampuni Ayat ini dituliskan di dalam kisah Rasul 11 ayat 24 Karena Barnabas adalah orang baik Penuh dengan roh kudus dan iman Inilah kuncinya Barnabas bisa menjadi orang yang membawa damai Karena dia memiliki iman dan memiliki roh kudus di dalam hidupnya Roh kudus disebut juga dengan roh penghibur Dan ketika roh kudus ada di dalam hati kita Dia diam di dalam hidup kita Kita mulai memiliki karakter-karakternya Buah-buah roh itu mulai keluar dari hidup kita Kita yang tadinya tidak bisa mengasihi Jadi bisa mengasihi Kita yang tadinya tidak memiliki damai sejahtera Justru kita jadi membawa damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita Kita yang tidak bisa mengendalikan diri Kalau kita panik kita ngomong yang negatif Justru kita bisa menjadi orang yang bisa menahan diri Dan inilah yang terjadi juga di dalam kehidupan Barnabas Saya percaya Kalau kita menjadi orang-orang yang penuh dengan roh kudus Maka kita bisa menjadi peacemaker seperti Barnabas Kita bisa menolong banyak orang Kita bisa menyemangati mereka Mendapatkan tujuan hidup mereka Kita bisa banyak-banyak mengampuni Sehingga orang juga bisa diubahkan melalui pengampunan kita Jadi intinya temukan roh kudus di dalam hidup kita Firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 berkata Jadi jika kamu yang jahat tahu Memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Apakah saudara sudah rindu Dan sudah meminta roh kudus untuk hadir dan hidup Memenuhi hidup anda saat-saat ini Saya percaya tidak ada yang mustahil Sesulit apapun keadaan kita Ketika kita memutuskan Untuk menjadi pembawa damai Peacemaker Kita minta tolong roh kudus memenuhi hidup kita Kita percaya Bahwa hidup kita sepenuhnya akan diubahkan Bukan hanya roh kudus mengubahkan hidup kita dari dalam Tetapi dari dalam ini keluar buah-buah roh Yang juga banyak memberkati orang-orang di sekitar kita Marilah kita menjadi pembawa damai Dimanapun kita berada Tuhan Yesus memberkati Saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya kita semua diberkati Di dalam ibadah online Baik melalui pujian Melalui kebenaran firman Dan sekarang kita akan mengakhiri Ibadah ini Mari kita mengangkat hati Untuk berdoa Bapak kami bersyukur Untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati Kami mendoakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo Bapak Wakil Presiden Seluruh Kabinet Kemudian kami juga berdoa buat TNI Polri Para gubernur Bahkan sampai pemerintah daerah Biarlah Tuhan Menolong pemerintah kami Bangsa kami Untuk mengatasi COVID-19 Krisis ekonomi Dan apapun juga Dengan hikmat daripada Tuhan Kami mendoakan Kami mendoakan Setiap Sekalian Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Salam sehati Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.